Tersangka penilisan agama Muhammad Kece, kini dikabarkan tengah sakit. Kece yang tengah ditahan di rutan Baris Kempolri disebut menderita penyakit gula tinggi. Kuasa hukum Kece pun meminta agar Kece dibawa ke rumah sakit. Namun di sisi lain, Karopemas Polri Brigjen Rusdi Artono menyebut, petugas kesehatan selalu berjaga 24 jam di rutan Baris Kempolri. Tahanan yang sakit pasti akan langsung ditangani. Sementara Yahya Waloni yang juga menjadi tersangka penilisan agama, dilarikan ke rumah sakit setelah diperiksa di Baris Kempolri. Ia dibawa ke rumah sakit Polri Kramatjati karena terindikasi mengalami sakit jantung. Pas ke pemeriksaan BAP di Mambes Polri, begitu beliau mengalami gejala indikasi sakit jantung, jadi langsung dibawa ke rumah sakit Polri Kramatjati ini. Yahya ditangkap pada Kamis 26 Agustus lalu, berubahnya di kawasan Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Ia telah menjadi tersangka penilisan agama sejak Mei 2021. Yahya sebelumnya dilaporkan karena video ceramahnya yang merendahkan kitab Injil, yang menyebut fiktif atau palsu. Terima kasih telah menonton!